Pas gue lagi jalan-jalan di depan benteng dan monumen perang, gue melewati sebuah patung raksasa yang tingginya 5-6 meter. Lihat perbandingan ukurannya dengan gaya kecil tersebut. Patung laki manusia yang sedang meraih generasi tubuh ini mengingatkan gue kepada Titan. Terima kasih telah menonton! Dan ternyata hasil dari usaha kalian, postingan tersebut mencapai 133 likes di Facebook dan 43 likes di fanspage, totalnya menjadi 176 likes. Wow, kalian bener-bener keren banget. So, gue bakalan menyebut kalian ke Yogyakarta. Pada tanggal 8 Agustus 2013 kemarin, gue pulang kampung ke halaman istimewa Yogyakarta menggunakan kereta api dan tiba di sana pada esok harinya sekitar jam 4 pagi. Begitu sampai di rumah nenek di daerah perumahan di sekitar Malioboro, gue unpacking dan bersiap-siap berusaha dikitri di alun-alun kotor Yogyakarta. Ketika berangkat, kondisi jalan Malioboro begitu tenang, tapi begitu pulang, banyak sekali orang-orang berjalan dari arah alun-alun menuju Malioboro. Bayangkan saja saudara-saudara sembangsa tanah air, andaikan orang tersebut adalah zombie, sedangkan gue adalah remaja yang bermodelkan sejadah dan smartphone, gue bakal mati di tempat. Gue tinggal di Yogyakarta sekitar 4 hari. 2 hari gue gunakan untuk selaturahmi dan 2 hari untuk jalan-jalan. Well, walaupun sebentar, gue berusaha menikmati sebisa mungkin. Selama 2 hari itu, gue hanya jalan-jalan di sepanjang jalan Malioboro. Jalan ini merupakan jantung kota dan Las Vegas buat gue. Malioboro terdiri dari 3 jalan. Jalan pertama adalah jalan satu arah untuk kendaraan bermotor, jalan kedua adalah jalanan untuk kendaraan tidak bermotor, dan jalan ketiga adalah jalanan untuk perjalanan kaki. Yogyakarta untuk tahun ini sangat-sangatlah padat. Kendaraan dari pagi sampai tengah malam berlalu-lalang di sini. Nggak cuma mobil, Delman pun juga ikut macet. Jalankan Delman, buat jalan kaki aja padat merayap. Maklum lebaran tahun ini sepertinya bertepatan juga dengan libra musim panas, sehingga tulis dari mancan negara juga ikutan menggamaikan suasana. Dan buat gue sendiri, Jogja bukanlah Jogja kalau nggak rame. Lo bisa kamu melihat boro dengan menggunakan bus trans Jogja atau kendaraan lain, tapi kalau pendapat gue pribadi, jangan menggunakan kendaraan pribadi ketika jalan-jalan di Malioboro. Jujur aja, di suasana lebaran seperti ini, jalanan padat merayap dan parkiran penuh banget. Satu-satunya cara menikmati kemurnian Malioboro adalah dengan jalan kaki. Di sepanjang jalan ketiga, terdapat banyak sekali pedagang yang menawarkan dagangan. Kebanyakannya adalah pedagang baju, pernah pernah naik aksesoris dan kerajinan tangan. Harganya berkisar sekitar 5.000 sampai 30.000 rupiah. Mau yang lebih murah lagi? Oh bisa, silahkan ke pasar yang paling terkenal ini, pasar Beringarjo. Pasar yang tertetap di ujung jalan Malioboro ini menjual banyak banget batik. Serius, ada banyak banget batik yang ditawarkan disini dan harganya pun bisa ditawar sesuai dengan kondisi dompet. Ini satu-satunya tempat yang membuat pecinta batik menjadi mimisan. Agak kesaran lagi, terdapat Benteng Fredebrook. Benteng ini merupakan saksi sejarah ketika zaman penjajahan Belanda, Jepang, dan vlog Yogyakarta 2013 ini. Lo bisa mengunjungi benteng yang menjadikan musim ini dengan harga 2.000 rupiah saja. Di dalamnya terdapat berbagai diorama atau bentuk replika kecil dari peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia, khususnya di bagian Jogja Tata. Buat gue, dioramanya cukup realistis mengambilkan suasana perjuangan kemerdekaan Indonesia. Settingnya yang jadul, ekspresi dari bunikanya, dan penjelasan setiap diorama membuat gue terbayang ke zaman perjuangan kemerdekaan. Diorama ini bagi kan Skyrim, versi kemerdekaan. Tempat yang juga nyaman dan cukup romantis kalau lo mengajak pacar lo untuk kesini. Oh iya, ada semacam tempat nyewan sepeda lo. Jujur, gue baru tau. Dengan sepeda ini lo bisa keliling benteng dengan nyaman. Dan di depan benteng ini, terdapat patung kaki raksasa dan sesuatu seperti akar di atasnya. Yup, buat gue ini bagaikan patung titan yang dihancurkan tubuhnya, tapi mencoba kembali meregrenasi tubuhnya. Patung ini cukup besar banget, lokasnya tidak jodoh di benteng, tepatnya berani di permataan Anul-Aulung. Dan di depan monumen serangan umum 1 Maret 1949. Jujur, gue gak tau makna asli tidak dipatungin. Apakah Indonesia mempunyai catatan rahasia dengan Titan? Atau jangan-jangan monumen serangan umum ini dibuat untuk mengenang peperangan dengan Titan? Bagi yang tau, silahkan tulis komentarnya. Dan malam pun tiba. Jogja di malam hari itu dingin banget. Sekitar 16 derajat celcius kalau gue perkirakan. Buat gue, malu bodoh di malam hari bahaya ikan cerminan di Las Vegas. Satu jalan panjang, penuh kepadatan, dan lampu-lampu menggalan di setiap mata memandang. Sama seperti siang, banyak banget penjual yang masih menawarkan dagangannya. Ditambah lagi, penjual makanan dan sehan mulai menjamur. Walaupun mereka berjualan di siang juga, ketika malam hari mereka lebih bersinar dan lebih banyak digunjungi. Sebaliknya, pasar berengajur tutup. Seperti yang lo lihat, pagar itu ditutup dan dijaga. Tapi yang khawatir, di sebelahnya terdapat pasar sore yang berjualan berbagai macam batik, baju, dan aksesoris. Oke oke oke, kita coba kembali lagi ke Titan. Lokasinya pada malam hari menjadi lebih padat karena banyak sekali bangku-bangku yang disindihkan untuk nongkrong men. Well, surprise, ternyata patung Titan dijadikan lokasi berfotoria dengan kecil anak, pocong, nenek sihir, dan berbagai macam hantu lainnya. Mungkin para hantu ini adalah Vicon Troops yang berusaha membasmi Titan di Indonesia dulu. Jogja pada malam hari lebih padat dan juga lebih menyala. Sekian dari vlog gue. Seperti biasa, jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel ini. Silahkan lihat video lainnya dan tunggu vlog-vlog selanjutnya dari gue. Dan bagi yang suka game horror, lo bisa cek video di sebelah kanan ini. Nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di Jogja. Terima kasih telah menonton!